Aturan-aturan yang sudah daripada masalah tersebut. Kedatangan puluhan warga di depan kantor Pemkap Sumeneb ini untuk meminta pertanggung jawaban Bupati atas limbah tambak udang yang telah mencemari lingkungan daerah pesisir dan meminta Pemkap Sumeneb bertanggung jawab dan untuk mengkaji kembali izin yang dikeluarkannya. Pejabat teras Pemkap Sumeneb, Muhammad Zagfar, yang menemui pendemo, mengatakan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati, pihaknya akan memanggil instansi terkait untuk mengkaji kembali atas izin yang dikeluarkannya dan melakukan survei atas tuntutan masyarakat tersebut. Banyak pembangunan tambak udang yang dilakukan investor asing di Sumeneb. Namun yang sudah memiliki izin, baru lima tambak udang saja. Saiful Anwar dan Muhammad Arief, CTV.